Tabe, Tabe Brobrai Bagaimana kabar kalian? Bunda berharap tetap semangat ya Dan terutama Kalian sehat Dilindungi Tuhan Yang Maha Asa Dan selalu Merasakan rasa syukur Kepada Tuhan Yang Maha Asa Ini bunda kembali lagi Memberikan suatu hiburan Ini ramalan terbaru Dan bunda rasakan ada energi terbaru Tentang rahasia Dan kelakuan dia Maupun mereka Mereka ini Sesuaikan saja Dengan apa yang kamu rasakan Brobrai atau kamu jalani Ini kemungkinan Mulai kamu ketahui di waktu dekat Yang merasakan setelah Moon Full moon akan ada rahasia Dan kelakuan dia Terbongkar Ini bunda kasih dua pilihan Pilihan pertama Pilihan kedua Bila mana Tidak bisa memilih Silahkan disimak saja Disini bunda langsung Terik energi kalian Sambil sapel kartunya ya Agar bunda tidak lama Atau tidak habis data kalian Energi kalian saat ini Ada memakai warna hitam Warna hitam Lagi sibuk Mencari ide Atau bekerja Memakai warna kuning Biru Warna putih Itu yang bunda rasakan Memakai Jam Pada cincin Dan lagi Mungkin di cafe Warko Lagi makan Atau membuat Kopi Susu T Ada yang di bagian itu Ada buat Jus Penjus Cok Sirsat Dan Bunda rasakan Ada yang lagi galau Ini Ingin menangis Tapi tidak bisa Keluar air mata Tapi kesal Dengan kehidupan Kenapa kehidupannya Tidak adil Buat kamu Ini menurut Apa yang bunda rasakan Maupun Bunda lihat Jadi bunda Membacakan Ramalan ini Kenapa bunda Selalu sampaikan Hanya sebatas Hiburan Karena Yang di atasnya Bunda masih ada Tuhannya Maha Asa Ini energi Orang banyak Semoga Resonet Tiga Melalui kartu Melalui apa yang Bunda rasakan Dan bunda Lihat Perpaduannya Silahkan memilih Langsung bunda Berdoa Tabih Ya bunda Kasih semangat Yang memilih Kartu pertama Maupun kartu kedua Ini kartu pertama Kira-kira Disini kalian penasaran Apa yang disembunyikan Pasangan kamu Atau Si dia tiba-tiba Menghindari kamu Atau mereka tiba-tiba Berkumpul Bersama orang-orang Apa yang mereka Bicarakan Atau apa yang mereka lakukan Tuh Yang menerasakan Tentang energi kamu Kamu penasaran sih Rahasia dan Kelakuan dia Maupun mereka Jadi bunda Sampaikan Dari Dianya dulu Lalu Mereka Agar kalian Paham Cara bunda Melakukan Cara Bacanya Bunda ya Ini ada Tiga kartu Sudah terjatuh Sendiri Jatuh sendiri Bro Lagi Disini kamu Lagi mencari Mungkin Sorry ya Ada masalah Tentang keuangan Menjual sesuatu Atau Menggadai sesuatu Energi disini Ada Lagi menunggu Telepon Kamu Atau Kamu Disuruh menunggu Tapi Tidak ada Kabar sama sekali Oke Ada tiga kartu Disini juga Yang terbuka Lagi Bro Disini ada Masih usia Belasan tahun Yang mudah Saka Energi Mungkin Pernikahan Dini ya Tapi usia Kalian Mungkin Sudah 20 25 Atau 24 26 27 28 30 Ini Sampai Batas 69 Tahun Di bagian ini Energi Membeli Kartu Pertama Mungkin Pasangan Kalian Semakin Tua Semakin Menjadi Ada Seperti Energinya Atau Sedihannya Tiba-tiba Ingin Rujuk Kembali Dengan Kamu Atau Tiba-tiba Membuka Blokiran Komunikasi Dan Merayu Kalian Ada Seperti Energinya Membuat Kamu Bingung Atau Kamu Bertanya Kapan Dibuka Blokiran Komunikasi Atau Kalian Bertemu Sama Si Merekanya Yang Pernah Menfitna Kamu Atau Menjolimi Kalian Atau Sidianya Oke Energi Sebelumnya Tentang Permasalahan Kalian Disini Tentang Keegoisan Masing-masing Yang Tidak Mengakui Kesalahannya Selalu Membenarkan Apa Pendapat Setia Berpendapat Ada juga Ikut campur Pihak ketiga Keluarga Bisa saja Dan disini Kamu Sangat Mencintai Sangat Menyayangi Mereka Sangat Mencintai Sangat Menyayangi Perduli Kepada Mereka Tetapi Mereka Lebih Banyak Menafik Di hadapan Kalian Atau Setelah Kamu Berikan Segalanya Tiba-tiba Kamu Tidak Memenuhi Apa yang Kamu Mereka Inginkan Jadi Bumerang Dalam Hidup Kamu Disini Kamu Wanita Atau Lelaki Perintis Tidak Tantang Menyerah Pekerja Pekerja Keras Apapun Kamu Usahakan Untuk Sedihanya Maupun Mereka Mereka Ini bisa saja keluarga Teman Atau tetangga Atau rekan kerja Disini kamu yakin Namanya tabur tuai Awal baru kehidupan Tentang kesuksesan Tentang kebahagiaan Tentang segalanya Akan 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 Menjadi Milik Kamu Ada Keyakinan Kamu Dan disini Kamu sudah Sukses Tapi Tiba-tiba Sedihanya Mungkin Menghihandati Kamu Atau Membohongi Kamu Lebih Membela Keluarganya Atau Keyakinannya Dibanding Kamu Jadi Saya Dikit Disebutkan Kehubungan Ini Ada Juga Merekanya Ini Kamu sudah Memberikan Segalanya Mungkin Tempat Tinggal Atau Apapun Fasilitas Tiba-tiba Mereka Menghancurkan Kepercayaan Kamu Dimulai Energi Keseluruhan Tentang Rahasia Dan Kelakuan Dia Maupun Mereka Di Waktu Dekat Disini Akan Terbongkar Siapa Pemeran Utama Sehingga Si pasangan Kamu Berselingkuh Dan Kenapa Mereka Lebih Menyakiti Atau Menfitnah Kalian Disini Mungkin Kamu Akan Mendapatkan Melalui Mimpi Bisa Saja Seperti Itu Atau Langsung Ada Chat Chatting Ya Atau Kamu Lihat Dari HP Ternyata Oh Ini Itu Yang Kamu Akan Ketahui Di Waktu Dekat Kita Lihat Dari Dia Rahasia Dan Kelakuan Dia Rahasia Dan Kelakuan Dia Disini Dia Dia Rahasianya Ini Dia Tidak Dia Menyembunyikan Rasa Cintanya Ke Kamu Tetapi Kelakuannya Menyakiti Kamu Dengan Kata-kata Kasar Ada Yang Tidak Menafkai Atau Memanfaatkan Kamu Dalam Segi Ekonomi Ada Juga Lebih Perduli Dengan Dirinya Sendiri Maupun Ternyata Selama Ini Kalian Berpisah Ini Kamu Akan Ketahu Dari Dia Ini Karena Dia Suka Suka Mendengarkan Atau Kembali Ke Hubungan Pertemanan Atau Pertemanan Yang Toksit Pekerjaan Yang Toksit Sehingga Menghancurkan Karir Dan Mendapat Mendapatkan Penyakit Yang Benar Rasakan Penyakit Ini Bisa Saja Dari Medis Karena Sebagian Besar Ini Rahasia Dianya Dia Masih Menyayang Kamu Mencintai Kamu Tapi Kelakuannya Dia Juga Tersesat Dalam Ilmu Sihir Menyihir Atau Mendukung Sehingga Hubungan Ini Tidak Baik-baik Saja Seperti Energinya Nah Disini Kemudian Ketahui Bro Bray Di Waktu Dekat Dan Disini Pula Rahasia Dan Kelakuan Dia Di Waktu Dekat Kamu Akan Ketahui Ternyata Diam-diam Dia Masih Terus Memperhatikan Kamu Masih Perlu Lidingan Kamu Walaupun Kamu Sudah Berpisah Atau Lagi Tidak Berkomunikasi Karena Sama-sama Meraju Bisa Saja Seperti Itu Tapi Dalam Lubuk Hatinya Dia Masih Mencintai Kamu Dan Ini Akan Dia Ungkapkan Dia Akan Berani Mengungkapkan Rasa Salahnya Rasa Dia Untuk Memperbaiki Hubungan Ini Atau Komunikasi Bisa Jadi Pendengar Seperti Itu Keberanian Dia Dan Ingin Menebus Kesalahannya Kelakuannya Ini Dia Sempat Membohongi Kamu Mungkin Dalam Status Pura Pura Dia Mengatakan Dia Masih Status Single Kenyatanya Punya Pasangan Itu Yang Kamu Akan Ketahui Disini Mungkin Kamu Berdiling Dengan Capricorn Aries Leos Sagittarius Gemini Pisces Cancer Scorpio Kita Lihat Lagi Rahasia Dan Kelakuan Mereka Disini Ternyata Mereka Sudah Lama Tidak Menyukai Kamu Jadi Di hadapan Kamu Berpura-pura Bawa Perduli Dengan Permasalahan Kamu Terutama Ini Sosok Wanita Di hadapan Kamu Bila Kamu Mungkin Ada Bermasalah Dengan Pasangan Atau Pekerjaan Dia Seakan Mendukung Ide Kamu Atau Memberikan Usulan Tetapi Dialah Menghianati Segalanya Biarnya Ini Bisa Saya Sepeteman Yang Selama Ini Kamu Percaya Ternyata Melaporkan Sesuatu Hal-hal Jelek Tentang Kamu Kepada Pasangan Kamu Atau Ini Keluarga Ini Yang Kamu Akan Ketahui Di Waktu Dekat Dan Rahasia Dan Sorry Rahasia Dan Kelakuan Mereka Ini Disini Terutama Rahasianya Dia Pernah Mengadu Domba Kamu Bersama Pasangan Dengan Keluarga Pernah Pula Sehingga Di rumah Kamu Atau Di Tempat Kerja Kamu Pernah Kamu Bantu Atau Dia Pernah Meminjam Sesuatu Dengan Kamu Tapi Seakan-akan Diputar Balik Fakta Bahwa Kamu Yang Meminjam Di Energini Disini Kamu Akan Ketahui Kelakuan Mereka Kelakuan Bejat Bisa Saja Seperti Itu Ada Juga Kelakuan Mereka Ternyata Mereka Yang Berusaha Mengirim Mungkin Kalau Bunda Rasakan Ada Anggap 25% Mereka Bermain Magic Agar Kamu Tidak Baik-baik Saja Dalam Percintaan Atau Karir Keuangan Juga Begitu Mereka Pengkhianat Mereka Memang Dari Sananya Tidak Senang Memang Tidak Suka Ini Mereka Ini Dari Keluarga Nanti Pelakornya Agar Jelas Disini Walaupun Mereka Berusaha Bagaimana Caranya Merahasiakan Apa yang Mereka Lakukan Tetapi Namanya Kebenaran Kalian Akan Dengarkan Langsung Dari Orang Yang Pernah Mereka Sampaikan Tentang Keburukan Kamu Sehingga Mereka Ini Akan Bermasalah Masih-Masing Bermasalah Bermasalah Dengan Anggota Keluarganya Atau Pertemanan Dalam Pekerjaan Karir Itu Yang Kamu Akan Dapatkan Atau Kamu Akan Dengar Bila Rahasia Dari Pihak Ketiga Pelakor Pebinor Anggap Anggap Agar Lengkap Ini Mereka Ini Berarti Teman Keluarga Disini Rahasia Yang Rahasia Dan Kelakuan Pelakor Pebinor Ternyata Selama Ini Mereka Hanya Mempublikasi Atau Berbicara Di depan Publik Bahwa Mereka Bahagia Dengan Pasangan Kamu Atau Pacar Kamu Atau Siapapun Ini Tapi Kenyatanya Mereka Tidak Bahagia Merekanya Ini Si Dianya Pelakor Pebinor Tidak Bahagia Bersama Si Dianya Sering Ribut Sering Mempermasalahkan Hal-hal Kecil Dan Disini Pula Ternyata Kelakuan Pelakor Pebinor Hanya Memanfaatkan Pasangan Kamu Ada Juga Kelakuan Si Pelakor Pebinor Ini Suka Mengadu Kepada Keluarga Pasangan Kamu Atau Sedianya Atau Teman Kamu Sehingga Kamu Akan Ketahui Di Waktu Dekat Disini Pula Rahasia Dan Kelakuan Si Pelakor Pebinor Ini Tanpa Mungkin Kamu Sudah Memberitahu Kepada Pasangan Kamu Pacar Kamu Bahwa Mereka Itu Pemain Ya Pemain Ternyata Ya Suka Gonta Ganti Tapi Mereka Atau Sedianya Tidak Percaya Tapi Kenyataannya Rahasia Ini Yang Selama Ini Kamu Sampaikan Kepasangan Kamu Atau Siapapun Ini Mereka Tidak Percaya Mereka Akan Mengetahui Kelakuannya Dan Akan Dijepak Atau Digrebek Di Dalam Hal Ini Dan Keluarga Akhirnya Sudah Sudah Tidak Respek Dengan Si Pelakor Pebinor Ada Juga Sebaliknya Ini Jadi Bukan Hanya Pelakor Pebinor Bisa Saja Pelakor Pebinor Juga Korban Atau Ini Di Posisi Pelakor Pebinor Mengetahui Perselingkuhan Pasanganmu Dengan Wanita Lain Atau Lelaki Lain Atau Ternyata Selama Ini Si Pasangan Kamu Hanya Memanfaatkan Dari Segi Seksual Segi Ekonomi Tapi Tidak Bertanggung Jawab Itu Juga Yang Akan Terbongkar Kita Lihat Disini Disini Semakin Rahasia Ini Disembunyikan Begitu Pula Mereka Pintar Dengan Pergerakan Kelakuan Tapi Namanya Semesta Akan Memperlihatkan Tanpa Mereka Rencanakan Ini Semesta Yang Akan Memperlihatkan Satu Persatu Kelakuan Si Pelakor Pebinor Atau Kelakuan Si Pasangan Kamu Bisa Bisa Saja Seperti Itu Bro Brai Sepertinya Ini Tetap Semangat Kalian Saatnya Yang memilih Kartu Kedua Jangan Jangan Bersedia Bro Brai Bila Kamu Sudah Mengetahui Sebenarnya Kalian Harus Tenang Dulu Menghadapi Situasi Jangan Langsung Dengan Kesedihan Atau Emosi Tiba Tiba Mengambil Satu Sikap Dalam Hubungan Atau Berkomunikasi Saat Ini Kamu yang memiliki Kartu Kedua ini Banyak melamun Atau Kurang Istrihat Tidur Ayah Ngan Tuk Ya Bro Kamu Ada Memakai Warna Coklat Hijau Muda Memakai Kaos Kemeja Oke Lagi Memesan Atau Memesan Menunggu Menunggu Paket Atau Apapun Ini Yang Benar Saranya Gitu Atau Seseorang Yang Suruh Menelusuri Tentang Kebenaran Kamu Lagi Menunggunya Bro Ada Lagi Memegang Karang Tajam Mungkin Lagi Dapur Wanitanya Ya Ambil Begitu Ada Pula Wanitanya Ada Lagi Lagi Sibuk 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 Mengupayakan Ada Usaha Atau Lagi Bekerja Selatunya Warna Abu-Abu Kamu Ada Memakai Warna Abu-Abu Orange Ada Di Energi Ini Sini Kamu Sepertinya Kurang Istirahat Jadi Terasa Kayak Pusing Dikatakan Kurang Darah Tidak Juga Problem Mungkin Ada Permasalahan Yang Kalian Hadapi Beberapa Bulan Ini Terutama Konflik Dalam Percintaan Keuangan Interen Keluarga Atau Pertemanan Disini Kamu Sudah Mulai Menunyi Nasib Atau Menunyi Apa Yang Sudah Terjadi Kamu Mulai Merilis Kembali Ada Waktunya Kamu Diam Sejenak Energini Atau Kamu Lagi Diam Ini Ibadah Atau Setelah Ibadah Kamu Sholat Ketemu Video Ini Atau Habis Makan Ini Energinya Seperti Itu Ya Oh Sorry Kartu Ini Ada Lagi Di Perjalanan Seperti Di Suatu Tempat Menunggu Keberangkatan Ada Energi Kamu Begitu Ada Juga Menunggu Transaksi Oke Kita Lihat Di Energi Dalam Permasalahan Kalian Ada Apa Ini Disini Sorry Bunda Belum Buat Ini Ada Berapa Versi Di Energi Ini Ada Tiga Bro Bray Ada Yang Nonton Pihak Ketiga Pelakor Keluarga Maupun Pasangan Kamu Ada Disini Nonton Pasangan Kamu Maupun Kamunya Dan Ada Pihak Ketiga Yang Menonton Disini Merasa Dirugikan Masa-masa Oke Energi Sebelumnya Disini Tentang Ambisi Tentang Napsu Napsu Ini Bukan Hanya Napsu Birahi Bro Bray Hato Seps Bukan Ini Terlalu Banyak Teori Dibanding Praktek Sehingga Hubungan Kalian Stuck Tidak Baik-baik Saja Disini Pula Kamu Berusaha Atau Selama Ini Hubungan Kamu Di depan Umum Atau Di depan Keluarga Baik-baik Saja Tapi Kenyataannya Kamu Bersama Sedia Sering Cek Cokan Atau Sering Ngeribut Seling Seperti Ada Rasa Kecemburuan Berlebihan Ada Suka Mengatur Energi Disini Ada Bermain Hati Ada Yang Jatuh Cinta Tetapi Bertahan Ada Pula Ingin Membahagiakan Diri Sendiri Tapi Tidak Bisa Disini Kamu Hanya Bisa Diam Dan Berusaha Berdoa Bagaimana Nasib Kamu Kembali Bahagia Atau Kehidupan Percintaan Kamu Atau Karir Kamu Kembali Intinya Membaik Bersinar Kembali Saatnya Bunda Baca Kan Sorry Sorry Kali Bunda Agak Kacau Tapi Intinya Cara Baca Saat ini Tentang Renungan Renungan Hati Disini Semuanya Semuanya Berserah Kita Lihat Apa Rahasia Dan Kelakuan Dia Selama Ini Rahasia Dia Selama Ini Dia Bila ini Mantan Kamu Dia Masih Menyimpan Kenangan Potret Bisa Seperti Itu Tentang Ini Seperti Satu Rahasia Bagaimana Ini Akan Ada Suatu Hadiah Yang Dia Berikan Tetapi Tidak Kesampaian Itu Rahasia Yang Kamu Akan Ketahui Kelakuan Sidihanya Disini Justru Tidak Memperlihatkan Rasa Perdulinya Rasa Sayangnya Rasa Cintanya Ke Kamu Membuat Hubungan Ini Kadang Stuck Membuat Juga Kamu Bingung Menghadapi Sidihanya Karena Disini Mungkin Bunda Rasakan Ini Pasangan Kamu Mungkin Dari Keluarga Broken Home Atau Trauma Sehingga Terbawa Di Dalam Kehidupan Percintaan Kamu Disini Dia Sangat Ingin Membahagiakan Kamu Yang Selama Ini Dia Sudah Menyakiti Kamu Atau Sudah Melukai Kamu Menghianati Kamu Justru Kamu Akan Ketahui Mungkin Dari keluarga Anak Bahwa Bapak Ibu Lagi sakit Papi Mami Lagi sakit Masih Merindukan Seperti itu Rahasia Yang Selama 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 Tidak Ditampilkan Oleh Pasangan Kamu Tetapi Melalui Anak Bisa Saja Seperti Itu Atau Melalui Teman Mengatakan Bahwa Dia Tidak Bisa Move On Walaupun Kalian Sudah Berpisah Lama Ada Energi Seperti Itu Kelakuannya Walaupun Kalian Sudah Berpisah Atau Walaupun Kalian Sering Ribut Di Hubungan Ini Jujur Dia Takut Sekali Kehilangan Kamu Rahasia Walaupun Selama Ini Dia Tidak Tempilkan Kekamu Tetapi Di Waktu Dekat Kelakuan Dia Agak Berbeda Tiba Tiba Romantis Tiba Tiba Menghubungi Kamu Apa Mungkin Dia Menyimpan Tentang Materi Yang Dia Tabung Selama Ini Tanpa Sepengtuan Kamu Dia Akan Memberitahu Kekamu Bahwa Dia Punya Keuangan Yang Banyak Dan Bisa Membelikan Sesuatu Yang Selama Ini Kamu Impikan Itu Energi Di Bagian Sini Disini Sejujurnya Walaupun Kamu Bisa Sudah Tidak Berkomunikasi Diam Diam Dia Tidak Menerima Bila Mana Kamu Mempunyai Pasangan Lain Atau Tidak Menerima Bila Kamu Mengambil Keputusan Untuk Mengakhiri Justru Dia Sengaja Menggantungkan Bila Ini Hubungan Digantungan Dia Sengaja Menggantungkan Karena Dia Berharap Hubungan Ini Akan Kembali Membaik Kembali Stabilan Disini Dia Takut Sudah Takut Namanya Tabur Tuai Karma Ada Ketakutan Dia Bila Mana Apa Ya Turunannya Mendapatkan Karma Dari Perbuatannya Atau Bisa Saja Dia Melihat Kamu Sesok Yang Baik Yang Memang Betul-betul Sabar Akhirnya Dia Menunjukkan Rasa Sayangnya Menunjukkan Apa Yang Selama Ini Kamu Tidak Pernah Minta Dia Membeli Sesuatu Buat Buat Kamu Membeli Rumah Atau Memberikan Suatu Usaha Bisa Tidak Seperti Itu Atau Tiba-tiba Dia Datang Ingin Melamar Kamu Ada Seperti Itu Ingin Melamar Dari Ini Seperti Kalian Ada Perbedaan Intinya Ada Perbedaan Sesok Ini Terutama Kamu Berdealing Dengan Gemini Aquarius Libra Cancer Capricorn Aries Leo Sagittarius Disini Dia Sangat Merindukan Kamu Begitu Pula Sebenarnya Kamu Sangat Merindukan Sedianya Cuma Masing-masing Jaga Gengsi Bisa Saja Seperti Itu Antara Kamu Bersama Sedia Tetapi Kalian Masih Terkoneksi Di Energi Ini Kita Lihat Terlagi Rahasia Dan Kelakuan Merekanya Merekanya Ini Teman Keluarga Tetangga Jadi Ini Pelakor Pebinor Rahasia Dan Kelakuan Mereka Selama Ini Selama Ini Jujur Mereka Iri Dengan Kamu Keberhasilan Kamu Padahal Kamu Tidak Terlalu Cantik Banget Ganteng Banget Tetapi Kamu Selalu Beruntung Beruntung Itu Ada Kamu Selalu Mendapatkan Keberuntungan Di sisi Lain Mereka Sudah Berusaha Berusaha Tidak Pernah Mendapatkan Keberuntungan Dan Disini Pula Kelakuan Si Merekanya Ini Sering Membencarakan Keburukan Mereka Tetapi Diatas Namakan Kamu Pelakunya Membuat Orang Orang Di Sekeliling Kamu Kadang Melihat Kamu Agak Ane Bro Karena Si Merekanya Ini Ada Rasa Iri Ada Rasa Dengki Dan Ingin Kamu Lebih Memahami Mereka Atau Ingin Kamu Lebih Di Bawah Dalam Kondisi Kedudukan Ya Tapi Kenyatanya Semesta Tetap Memberikan Keberuntungan Dengan Kamu Dan Kelakuan Si pihak Ketiga Ini Sering Menggosipkan Tentang Keuangan Kalian Tentang Percintaan Kalian Ada Juga Sering Ikut Campur Atau Melebatkan Orang Tua Agar Bagaimana Kamu Bersama Si Pasangan Kamu Pasangan Kamu Tidak Baik Saja Itu Energi Disini Disini Juga Si Merekanya Ini Kelakuannya Seperti Menyimpan Sesuatu Di Bagian Gucci Ada Gucci Disini Ditanam Di Energi Ini Ada Surya Agak Aneh Seperti Fudu Permainan Fudu Disini Ada Foto Nama Kain Ada Warna Kuning Ada Warna Merah Dan Putih Di Energi Ini Sorry Kelakuan Ini Kalian Sudah Mungkin Mendapatkan Tapi Kamu Tidak Tahu Siapa Pelakunya Di Energi Bisa Saja Kamu Akan Ketahui Bila Mana Kamu Melihat Mereka Mereka Ini Panik Berarti Mereka Pelakunya Berbanyak Berdoa Disini Seperti Tabur Tua Karma Bro Apapun Mereka Usahkan Bila Bila Mereka Tidak Sadar Tidak Interpeksi Diri Tetap Semesta Memperlihatkan Kasih sayang Kasih sayang Untuk Kamu Mereka Tetap Dengan Kebencian Di Dalam Diri Mereka Sampai Turunannya Ini Hati-hati Ini Bro Siapun Kalian Ada Namanya Bertuai Di Energi Ini Karena Ada Memanfaatkan Pula Di Energi Ini Oke Kita Lihat Tentang Pelakor Pebinor Apa Kelakuan Rahasia Mereka Disini Rahasia Si pelakor Pebinor Sebenarnya Si pelakor Pebinor Ini Sebagian Sudah Pernah Mempunyai Pasangan Atau Masih Resmi Dengan Pasangan Pasangannya Tetapi Berpacaran Atau Menikah Dengan Pasangan Kamu Itu Rahasia Yang Disembunyikan Oleh Pelakor Pebinor Di Energi Ini Atau Bisa Pasangan Kamu Berpura-pura Sudah Pisah Sudah Cerai Status Buda Janda Sehingga Si Pelakor Pebinor Ini Bingung Apakah Harus Menerima Atau Percaya Dengan Ucapan Si Dianya Atau Pasangan Kamu Membuat Si Pelakor Ini Agak Kaget Dengan Kelakuan Sedianya Atau Kamu Melihat Kelakuan Si Pelakor Pebinor Semakin Menjadi Jadi Semakin Memperlihatkan Meneror Kalian Karena Disini Si Pelakor Pebinor Ini Juga Ingin Mengambil Keuntungan Ada Sebagian Seperti Itu Disini Pelakor Pebinor Ini Sebenarnya Diam Diam Ingin Sekali Menjadi Pasangan Resmi Tanpa Disembunyikan Atau Jadi Simpanan Itu Rahasia Yang Diinginkan Oleh Si Pelakor Pebinor Kelakuan Si Pelakor Pebinor Ini Suka Sekali Memamerkan Kebahagiaannya Di Media Tetapi Kenyataannya Si Pelakor Pebinor Ini Punya Cadangan Selain Pasangan Kamu Dan Ini Mungkin Kamu Akan Mengetahui Sekaligus Si Pasangan Kamu Ketahui Hubungan Ini Membuat Si Pelakor Pebinor Ini Mungkin Hubungan Ini Sudah Ada Sorry Ya Ini Sebagian Ini Dalam Hubungan Sesukan Saja Hubungan Siapa Si Ini Sudah Ada 16 Tahun Ada Ada 11 Tahun 9 Tahun 6 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 2 Tahun Tapi Dirahasiakan Atau Hanya Menjadi Simpanan Ya Sini Waktunya Si Pelakor Pebinor Akan Terbongkar Apapun Namanya Rahasia Atau Ini Seperti Rahasia Ini Satu Per satu Semesta Akan Menunjukkan Dengan Pasangan Kamu Dengan Keluarga Pasangan Kamu Sisa Menunggu Waktu Dan Bisa Saja Di Waktu Dekat Si Pelakor Pebinor Ternyata Menghianati Si Pasangan Kamu Atau Ini Sebaliknya Sepertinya Ini Tetap Semangat Tabe 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 Tabe